Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat, Ibu Teresya Pinaka Ratnaning Hapsari Selaku dosen retorika, Dewan juri yang saya hormati Serta teman-teman kelas 3B dari Prodi BPSI yang berbahagia Marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah SWT Atas rahmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di acara debat bahasa Indonesia kali ini Topik yang akan kami bicarakan mengenai Pemerintah memberikan bantuan internet yang hanya untuk beberapa aplikasi pendukung pembelajaran saja Membuat siswa merasa kurang maksimal terbantu Sebelumnya perkenalkan, saya Advin Atul Hasanah selaku moderator akan mengatur jalannya hari ini Peserta debat pada hari ini akan dibagi menjadi dua kelompok Yang pertama adalah kelompok afirmasi, yang kedua adalah kelompok oposisi Semua peserta debat harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dan disampaikan sebelumnya Para hadirin yang berbahagia untuk mengawali debat pada pagi hari ini Marilah kita bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Maka acara debat bahasa Maka acara debat kali ini Resmi dimulai Selanjutnya, saya persilahkan masing-masing tim menyampaikan perkenalan selama satu menit Dimulai dari tim afirmasi Waktu dan tempat kami persilahkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sebelumnya, saya persilahkan kepada tim oposisi untuk memperkenalkan anggotanya Waktu dan tempat kami persilahkan Ya baik Sebelumnya, perkenalkan kami dari tim oposisi Dengan anggota yaitu sebagai pembicara pertama, saya sendiri, Taufik Ganeidayat Pembicara kedua, Nur Faija Dan pembicara ketiga, Abwa Nur Laili Terima kasih Baik, selanjutnya Pembicara tim afirmasi Menurut saya, memang pembicara itu sudah bagus dan cocok diberikan untuk kegiatan belajar secara daring di tengah pandemi ini Namun, kalau hanya digunakan untuk mengakses beberapa aplikasi pembelajaran saja Menurut saya, itu kurang maksudnya Banyak orang tua, guru, kuota umum melokasikan sebanyak 5GB dari keseluruhan kuota Apalagi, kuota yang untuk aplikasi pembelajaran sisanya habis terbuang sesuai masa aktif Dan terbuangnya kuota itu bisa sampai 15-30GB Hal tersebut terbilang membazir jika tidak dialokasikan ke kuota umum Hal tersebut merupakan pernyataan dari Wakil Sekretaris Jenderal FSGI Farizal Matatanjung Padahal, selama pembelajaran jarak jauh atau PJC Hampir setiap hari menggunakan internet untuk melihat dan mencari info setiap kealian dari masing-masing siswa Dan tugas yang diberikan oleh guru Ada dari salah satunya yaitu Youtube Kemudian aplikasi Youtube itu tidak termasuk dalam kuota aplikasi untuk pembelajaran Jadi, sesuai dengan morsi, pemerintah memberikan bantuan internet hanya untuk beberapa aplikasi pendukung Jalan saja dan membuat siswa merasa kurang maksimal terbantu itu memang benar Terima kasih Terima kasih Terima kasih Baik, selanjutnya saya persilahkan untuk Sik Tiga menit Baik, dari kami tim oposisi lebih tidak setuju dengan hanya kota belajar Banyak-banyak tersebut ditujukan kepada belajar online Sedangkan belajar online yang diterapkan oleh pemerintah yang dianjurkan oleh pemerintah Yaitu dengan menggunakan platform media online seperti Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya Nah, tentunya itu menggunakan banyak sekali data kuota Oleh karena itu, menurut saya, menurut kami itu hal yang wajar Karena memang dalam penggunaan kuota lebih banyak aplikasi e-conference Daripada dalam menggunakan aplikasi-aplikasi umum seperti Youtube ataupun browser Nah, kemudian menanggapi dengan adanya kesulitan dalam mencari informasi Itu kita bisa menggunakan yang namanya aplikasi web browser yang tergabung dalam media dalam kota belajar Misalkan dalam portal kandikbud, portal e-in Kemudian portal portal yang tercangkup dalam kuota belajar tersebut Selain itu juga Tapi ini banyak sekali yang menanggap positif dengan adanya bahan luang tersebut Seperti yang telah dilakukan oleh survei ASI atau arus Takkan bahwa 87% masyarakat Indonesia Menyedukkan adanya pembagian kuota tersebut Atau dengan adanya kebijakan pembagian kuota tersebut Mengapa demikian? Karena kuota pendidikan tersebut Memang lebih banyak digunakan dalam media e-conference Jadi memang daya jika pemerintah menggelontorkan banyak sekali Atau pikir banyak sekali kuota e-learning atau kuota e-conference yang digelontorkan oleh pemerintah Mengapa? Karena memang banyak itu Sedangkan alternatif lain untuk kita mencari informasi Untuk mencari sekedar referensi untuk menunjang pembelajaran kita Yaitu adanya lintas pilihan berupa jurnal-jurnal online yang telah tergabung dalam e-conference Jadi dari tim oposisi lebih menyetujui adanya Hal tersebut adanya penggunaan kuota tersebut sudah maksimal Yang kami rasa itu sudah maksimal Mengapa? Karena memang benar-benar yang paling banyak digelontorkan Atau paling banyak menghabiskan kuota yaitu adanya e-conference Nah sekarang banyak sekali mahasiswa, mahasiswi-siswa Ataupun pokoknya dalam lingkup pendidikan Mereka mengatakan bahwa banyak sekali mereka meminta dispensasi kepada gurunya Bernegosiasi kepada gurunya agar meminimalisir penggunaan media Ataupun platform dalam konferensi online Nah hal itu juga menjadi bukti bahwa memang kita sebagai tenaga pendidik Kita sebagai sifitas dari pendidikan hanya menggunakan media e-conference Sehingga kita perlu yang adanya Gantuan kuota yang mencangkup Yang meng-cover semua adanya kebutuhan Seperti itu Sedangkan itu juga Aguan pemerintah melakukan itu Memang untuk menunjang Untuk menunjang kegiatan Persiswa ataupun tenaga pendidik Tenaga pendidik ataupun sifit akademika yang menggunakan Menggunakan kuota tersebut kuota bantuan itu secara tidak bijak Mereka menuliskan hanya untuk menonton Youtube Agar untuk menonton Youtube hal-hal yang bukan berbau dengan pembelajaran Hanya untuk bermain media sosial Melihat Hanya untuk bermain game Nah tentunya Itu menjadikan pemikiran bagi pemerintah bahwa Yang lebih dididik beratkan dalam adanya Bantuan kuota pendidikan itu Setelah kuota Mereka Tepat online Seperti itu Nah Kemudian juga Dengan adanya kuota E-conference ini Atau kuota Kuota bantuan pemerintah Yang lebih banyak Sondong ke dalam Dalam platform Dalam Pembelajaran online Atau pembelajaran daring Itu Banyak masyarakat yang Menanggapi positif Hal itu juga dibuktikan Dengan adanya Survive Seperti yang telah dilakukan oleh Lembaga tadi Arus Survive Tunisia Mengatakan Bahwa Sebanyak 85,6% Menganggap bahwa Kuota Adanya bantuan kuota tersebut Membantu ekonomi mereka Mengingat Di zaman Di masa pandemi ini Banyak ekonomi Masyarakat Terganggu Atau Tersendat Istilahnya Banyak juga terkena PHK Nah Itu kemudian Sebagai Wujud jawaban dari pemerintah Dengan memberikan Kuota Untuk tim oposisi Sudah cukup Waktu telah habis Selanjutnya Saya berikan kesempatan Pada masing-masing Kelompok Untuk memberikan komentar Atau tanggapan Atas argumen lawan Masing-masing Selama 3 menit Kepada Pembicara tim Afirmasi Saya persilahkan Menyampaikan tanggapannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya pembicara 2 Dari tim pro Akan melanjutkan Dan mempertegas Argumentasi yang telah dibangun Oleh pembicara 1 Dari tim pro kami Namun Sebelumnya Saya akan Memberikan sanggahan Terhadap pernyataan yang diberikan oleh Pembicara 1 Dari tim oposisi Tim oposisi Mengatakan Bahwa Kuota dari edukasi tersebut Bisa digunakan Di web-web tertentu Namun Dalam kenyataannya Sekarang kita lebih umum Menggunakan web Seperti google Yang tentunya itu Menggunakan kuota utama Atau kuota reguler Yang tentunya itu Mengurangkan kuota 24 jam Dari 10% Kuota yang diberikan oleh Bantuan pemerintah tersebut Seperti itu Selanjutnya Argumentasi yang akan Saya bangun Yaitu Internet Yang diberikan oleh Pemerintah Sebenarnya adalah Bantuan Bagi Para Mahasiswa Dosen Guru Kemudian ada Peserta didik lainnya Di sekolah SMA SMP SD Dan lain sebagainya Itu merupakan bantuan Di masa pandemi Karena mengingat Kita disuruh belajar Dari rumah Kemudian Kegiatan perkuliahan itu Tidak selalu Tentang aplikasi Edukasi-edukasi Yang bisa Menggunakan Kuota bantuan tersebut Walaupun Dalam kuota tersebut Itu terdapat Bantuan kuota Seperti All aplikasi 24 jam Kita ketahui Bahwa Kuota 24 jam tersebut Merupakan Kuota 10% Dari bantuan Yang diberikan oleh Pemerintah Namun Pada kenyataannya Kita mencari Literasi Dari Google Kita mencari Video Kemudian Mencari gambar Untuk memanuhi tugas-tugas Yang diberikan oleh Guru Ataupun dosen Itu Kita menggunakan Kuota All 24 jam Tidak menggunakan Kuota edukasi Karena Kuota edukasi itu Hanya dapat dipakai Untuk Zoom Google Meet Ataupun Webeg Lalu Kita Sebagian besar Menggunakan Laptop Ataupun HP Namun Sesungguhnya Menggunakan Laptop itu Dapat Mendukung Kegiatan Pembelajaran Karena Dinilai Maksimal Misalnya Untuk Share screen Pekerjaan Kita kan Lebih maksimal Menggunakan Laptop Padahal Menggunakan Laptop itu Harus Menggunakan Browser Web Kalau kita Tidak memiliki Aplikasi Zoom Sehingga Kita harus Menggunakan Kuota 24 jam Lalu Untuk Mendownload Aplikasi Zoom Supaya Gratis Karena Kita kan Diberi Bantuan Kuota Dari Pemerintah Nah Hal tersebut Perlu Menggunakan Kuota 24 jam Sehingga Tentunya Kuota Edukasi Tersebut Tidak Terkuras Lalu Itu pun Apa ya Itu pun Sebenarnya Kuota 24 jam Itu Sangatlah Dibutuhkan Dibandingkan Kuota Edukasi Yang Lebih Banyak Daripada Kuota Kuota Reguler Ataupun Kuota Utama Lalu Seharusnya Kuota Utama Itu Seimbang Dengan Kuota Edukasi Karena Kita ketahui Kita lebih Butuh Kuota Utama Untuk Mendukung Perkuliahan Supaya Berjalan Dengan Lancar Itu Hanya Sedikit Penjelasan Dari Penggunaan Kuota 24 jam Karena Kita tuh Tau ya Kalau Kuota Dari Pemerintah Yang Apa 5 giga Daripada 45 giga Sebagai kita Mahasiswa itu tuh Lebih banyak Kuota Pemerintahnya Daripada Kuota Utama Sehingga Itu Nilai Mubazir Untuk Kuota Pembelajaran Seperti itu Baik Terima kasih Waktu telah habis Selanjutnya Saya persilahkan Kepada Tim Oposisi Untuk Menanggapi Dari Tim Afirmasi Baik Saya Dari Tim Aposisi Akan Menanggapi Apa yang Sudah Dikatakan Oleh Tim Afirmatif Disini Saya Tidak Mendukung Mosi Tersebut Karena Menurut Tim kami Bantuan Kuota Internet Tersebut Sudah Tepat Karena Bantuan Kuota Internet Tersebut Memang Khusus Untuk Pelajar Atau Siswa Karena Selama Pembelajaran Di rumah Para Siswa Lebih Banyak Memanfaatkan Atau Menggunakan Aplikasi Seperti Zoom Google Meet Atau Sejujurnya Seperti Yang Dikatakan Oleh Tim Aposisi Tadi Bantuan Kuota Internet Bantuan Kuota Internet Pada Masa Menjadi Kebutuhan Primer Bagi Para Siswa Guna Menunjang Kegiatan Belajar Jarak Jauh Di Masa Pandemi Ini Dari 85% Masyarakat Yang sudah Merasakan Manfaat Dari Bantuan Kuota Internet Dari Pemerintah Bantuan Bantuan Kuota Internet Ini Juga Sangat Meringankan Beban Ekonomi Orang Tua Atau Orang Tua Siswa Tersebut Misalnya Yang Tadinya Para Siswa Itu Setiap Bulannya Meminta Uang Kepada Orang Tua Untuk Membeli Kuota Internet Agar Bisa Belajar Nah Semenjak Pemerintah Memberikan Bantuan Kuota Internet Para Siswa Itu Tidak Lagi Meminta Uang Untuk Untuk Di Kuota Internet Jadi Disini Terlihat Sekali Bahwa Bantuan Kuota Internet Yang Diberikan Oleh Pemerintah Itu Sangat Bermanfaat Dan Sangat Membantu Bagi Masyarakat Terima Kasih Baik Terima Kasih Atas Sanggahan Yang Diberikan Selanjutnya Penyampaian Pendapat Rebutan Saya Berikan Kesempatan Kepada Semua Tim Masing-masing Selama Satu Menit Waktu Dimulai Dari Sekarang Saya Berikan Kesempatan Pertama Silahkan Bagi Para Pembicara Yang Ingin Menanggapi Saya Beri Waktu Satu Menit Dari Sekarang Baik Saya Dari Tim Afirmasi Pembicara Tiga Saya Akan Menyampaikan Mengenai Tadi Disampaikan Bahwa Dengan Adanya Kauta Tersebut Sangat Bermanfaat Bagi Para Mahasiswa Tenaga Pendidik Dan Para Pelajar Saya Setuju Dengan Hal Tersebut Terlebih Apabila Kauta Yang Diberikan Itu Sebanding Antara Kauta Utama Dan Kauta Belajar Dikarenakan Kauta Belajar Memang Sering Gunakan Pada Pembelajaran Tetapi Tidak Menutup Kemungkinan Kauta Utama Juga Sering Digunakan Tetapi Jikalau Pemberiannya 10% Dari Kauta Yang Lain Itu Dirasa Masih Kurang Seringkali Kita Mengalami Kauta Utama Yang Telah Habis Padahal Kauta Pembelajaran Masih Sangat Banyak Dan Platform Yang Digunakan Dalam Pemberian Itu Hanya Platform Sehingga Kita Membutuhkan Kauta Utama Yang Jumlahnya Hanya Sedikit Dan Cepat Habis Maka Dari Itu Sebaiknya Kauta Yang Diberikan Itu Pada 50% Mengenai Tadi Disampaikan Bahwa Itu Dapat Membuat Para Pelajar Dan Mahasiswa Tidak Menggunakan Sebaik Mungkin Sosial Berikan Tanggung Jawab Untuk Dapat Mengolah Kauta Tersebut Dengan Sebaik Mungkin Baik Waktu Sudah Habis Terima Kasih Selanjutnya Saya Memberikan Kesempatan Kedua Bagi Pembicara Tim Silahkan Waktu Dan Tempat Kami Persilahkan Baik Saya Pembicara Ketiga Dari Tim Oposisi Menurut Pernyataan Dari Pembicara Dua Tim Afirmasi Disebutkan Bahwa Pemberian Kuota Reguler Yang Hanya 10% Dirasa Kurang Cukup Jika Dalam Proses Pembelajaran Seperti Dalam Penggunaan Aplikasi Youtube Dan Instagram Dalam Pengumpulan Tugas Bukankah Pengumpulan Tugas Dalam Proses Pembelajaran Hanya Membutuhkan Beberapa Kuota Hanya Membutuhkan Beberapa Kuota Internet Karena Tidak Menggunakan Waktu yang Sangat Lama Karena Dalam Proses Pembelajaran Pasti Akan Lebih Lama Dalam Proses Pemberian Materi Oleh Guru Atau Dosen Secara Daring Yang Selanjutnya Tentang Penggunaan Google Yang Tidak Dapat Diakses Dalam Yang Tidak Dapat Diakses Dengan Menggunakan Kuota Aplikasi Ataupun Kuota Belajar Sebenarnya Penggunaan Google Yang Digunakan Oleh Siswa Ataupun Mahasiswa Dapat Diminimalisir Dengan Adanya Portal-portal Kemendikbud Ada Jurnal Jurnal Online Yang Dapat Diakses Menggunakan Aplikasi Belajar Sehingga Secara Keseluruhan Kuota Internet Belajar Regular 10% Sangat Dirasah Cukup Untuk Para Siswa Ataupun Mahasiswa Dan Pembagian Kuota Internet Bantuan Dari Pemerintah Sebenarnya Sudah Sangat Bagus Dan Benar Karena Untuk Meminimalisir Penggunaan Penggunaan Internet Yang Bukan Termasuk Dalam Proses Pembelajaran Selain Itu Keefektifan Dalam Penggunaan Pemberian Kuota Internet Dari Pemerintah Itu Bagaimana Tergantung Tergantung Dari Siswa Tersebut Menggunakan Kuota Bantuan Seperti Agar Bagaimana Siswa Untuk Lebih Memprioritaskan Penggunaan Internet Dalam Proses Pembelajaran Dari Rumah Seperti Penggunaan Google Meet Atau Zoom Dan Hal Itu Juga Memberikan Tujuan Agar Siswa Ataupun Mahasiswa Tidak Hanya Terpacu Pada Pencarian Materi Menggunakan Teknologi Ataupun Internet Karena Sebaik-baiknya Kita Lebih Banyak Membaca Buku Untuk Mencari Materi Yang Sedang Dipelajari Terima Kasih Baik Terima Kasih Saya akan Selanjutnya Saya akan Memberikan Kesempatan Ketiga Bagi Para Pembicara Silahkan Kesempatan Ketiga Saya Persilahkan Interupsi Ya Silahkan Saya Akan Memberikan Sanggahan Kepada Tim Oposisi Apa Solusinya Jika Mahasiswa Atau Pelajar Mendapatkan Tugas Untuk Mengupload Sebuah Video Di Platform Youtube Ataupun IG Bagaimana Solusinya Menurut Kalian Dengan Menggunakan Bantuan Kota Dari Edukasi Tersebut Terima Terima Baik Baik Silahkan Untuk Tim Oposisi Menanggapi Waktu Dan Tempat Saya Persilahkan Ijin Memberikan Tanggapan Untuk Pengabutan Pengabutan Atau Pengumuman Tugas Dalam Penggunaan Aplikasi Youtube Ataupun Instagram Sebenarnya Tidak Memakan Banyak Kota Internet Karena Sebesar 10% Dari 10% Dari Bantuan Internet Itu Sudah Dirasat Cukup Untuk Mengakses Youtube Ataupun Instagram Dalam Pengumuman Tugas Sudah Terima 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 Baik Apakah Masih ada Yang ingin Menanggapi Saya Beri Kesempatan Lagi Satu Kali Lagi Saya Dari Tim Afirmasi Pembicara Tiga Ingin Bertanya Bagaimana Ingin Menyanggah Bagaimana Anda Bisa Tadi Mengatakan Bahwa Kota 10% Tersebut Cukup Untuk Pembelajaran Padahal Kota Yang jumlahnya 10% Itu Digunakan Dalam Waktu Satu Bulan Bahkan Yang Terakhir Ini Diberikan Batasan Berbulan Bulan Sedangkan Itu Hanya Sekedar 10% Dan Tentunya Untuk Belajar Kita Bisa Menggunakan Youtube Sebagai Media Pembelajaran Juga Itu Bagaimana Tadi Bisa Menyatakan Bahwa 10% Itu Cukup Padahal Itu Kan Digunakan Dalam Waktu Yang Lama Satu Bulan Baik Baik Silahkan Jika Ada Yang Menanggapi Tanggapan Terakhir Baik Saya Akan Menanggapi Instruksi Dari Tim Afirmatif Jadi Begini Pemerintah Dalam Menggunakan Kuota Tersebut Bertujuan Untuk Meng Cover Adanya Kegiatan Pembelajaran Jarak Jauh Yang Digunakan Dalam Media Platform Online Atau Media Rapat Online Nah Untuk Menggunakan Itu Hendaknya Para Sivitas Akademika Sivitas Akademika Pijaklah Dalam Menggunakan Hal tersebut Toh Juga Tidak Selalu Kita Disuruh Untuk Mengunggah Dalam Bentuk Youtube Ataupun Dalam Bentuk Bentuk Yang Notabene Menggunakan Banyak Sekali Kuota Kadang Guru-guru Ataupun Tenaga Pendidik Menyuruh Menyuruh Para Pembelajar Pembelajar Siswa Mereka Menggunakan Pakai WA Diunggah Lewat WA Ataupun Diunggah Dengan Situs Situs Yang telah Tergabung Dalam Kuota Kemendikbud Tersebut Atau Misalkan Jika kita Di dalam Suatu SMA Ataupun Di dalam Suatu Perguruan Tinggi Pasti ada Yang namanya Situs E-learning Situs Yang digunakan Untuk Mengunggah Siswa Mengunggah Tugas-tugas Yang telah Diberikan Oleh Guru Kepada Siswa Seperti itu Nah Selain itu Juga Dengan adanya Tadi dengan adanya Batasan Waktu Yang Relatif sedikit Nah itu kan Pemerintah Menggelontorkan Dana Untuk Adanya Kuota tersebut Karena Itu dilakukan Secara Bertahap Misalkan Dalam Bulan Pertama Digelontorkan Ataupun Diturunkan Kuota Sekian Kemudian Nanti Bertahap Lagi Di Bulan Kedua Menggunakan Menggunakan Kuota Sekian Lagi Nah Itu Dirasat Memang Cukup Jadi Kalaupun Itu Tidak Dipakai Toh Kan Masih Ada Sisa Daripada Kurang Kan Masih Ada Sisa Kita Tidak Menggunakan Kuota Tersebut Dalam Artian Kuota Tersebut Tidak Kurang Atau Bisa Meng-cover Adanya Kegiatan Pembelajaran Jarak Jauh Nah Untuk Masalah Yang Mana Masalah Tenang Pengunggahan Tugas Lewat Yang Bukan Merupakan Jurnal Yang Lewat Yang Bukan Merupakan Platform Ataupun Apa Browser Yang Ataupun Link Yang Tidak Di Cover Dalam Kuota Belajar Itu Hendaknya Menjadi PR Bagi Tenaga Pendidik Untuk Lebih Bisa Memanfaatkan Kuota Tersebut Dengan Semaksimal Mungkin Jangan Sampai Dengan Adanya PJC Ini Atau Pembelajaran Jara-Jauh Ini Guru Malah Memberikan Tugas-tugas Yang Notabene Harus Keluar Kita harus Out of the book Dari yang Namanya Kuota Pendidikan Tersebut Nah Itu Hendaknya Guru Bisa Mempertimbangkan Hal tersebut Atau Dalam Artian Guru Harus Bisa Memanfaatkan Situasi Ya Jika kita Ada PJC Dan Kemudian Ada PJC Atau Pembelajaran Jauh Kemudian Guru Tersebut Bisa Beradaptasi Dengan Hal tersebut Dengan Cara Menggunakan Code Menggunakan Web Ataupun Aplikasi Yang mendukung Dengan Adanya Hal tersebut Adanya Kuota Pendidikan Toh Kuota Pendidikan Juga Menyangkup Yang namanya WA Nah WhatsApp tersebut Juga digunakan Oleh sebagian Banyak Mahasiswa Dalam Berkomunikasi Selama Pembelajaran Jauh Nah Tentunya WA Tersebut Baik Waktu Dalam Api Terima Penyampaian Telah Selesai Terakhir Saya Persilahkan Masing-masing Tim Menyampaikan Ulasan Penutup Selama Satu Menit Dimulai Dari Tim Afirmasi Kemudian Oposisi Untuk Tim Afirmasi Waktu Kami Persilahkan Pembagian Kota Yang Diberikan Pemerintah Lebih Banyak Ke Aplikasi Belajaran Dan Hanya Sedikit Untuk Kuota Utama Menurut Tim Kami Kurang Tepat Seharusnya Pembagian Kuota Itu Diseimbangkan Antara Untuk Aplikasi Khusus Untuk Pembelajaran Dan Kuota Umum Untuk Mengakses Atau Mencari Info Yang Mendukung Pelajaran Atau Tugas Yang Tauh Diberikan Karena Kota Aplikasi Yang Digunakan Untuk Aplikasi Khusus Pembelajaran Saja Masih Sisa Banyak Sampai Masa Aktif Yang Berlaku Jadi Tim Kami Setuju Dengan Mesti Yang Diberikan Bahwa Siswa Merasa Kurang Maksimal Terbantu Akan Kuota Pemerintah Yang Telah Diberikan Terima Kasih Baik Selanjutnya Saya Persilahkan Pembicara Dari Tim Oposisi Waktu Dan Tempat Kami Persilahkan Baik Saya Akan Menyimpulkan Hasil Dari Argumen Kami Yang Mana Kami Tetap Setuju Dengan Adanya Kuota Pemerintah Tersebut Kami Merasa Bahwa Kuota Tersebut Memang Sudah Maksimal Dalam Membantu Mahasiswa Ataupun Tenaga Pendidik Mengingat Pada Masa Sekarang Banyak Sekali Menggunakan Rapat Online Yang Memang Harus Diwajibkan Dilakukan Seperti Itu Nah Untuk Masalah Masa Aktif Kuota Yang Misalkan Sudah Lebih Batas Itu kan Kita Mendapatkan Secara Bertahap Jadi Kita Bisa Menunggu Pada Tahap Selanjutnya Untuk Mendapatkan Kuota Tersebut Toh Kuota Tersebut Turunnya Pasti Turun Pasti Cair Terus Solusi Adanya Hal Tersebut Adanya Permasalahan Tersebut Yaitu Kita Harusnya Sama-sama Berintropeksi Diri Atau Yang Lebih Dengan Kepada Tenaga Pendidik Kita Harus Bisa Menggunakan Atau Memanfaatkan Kuota Adanya Kuota Pemerintah Tersebut Dengan Maksimal Atau Dalam Tanda Petik Jangan Menggunakan Media Platform Yang Misalkan Melenceng Dari Jangkauan Kuota Tersebut Seperti Itu Dari Kesimpulan Dari Kelompok Kami Selanjutnya Saya Persilahkan Kepada Pencatat Waktu Untuk Menyampaikan Waktu Yang Telah Digunakan Saat Waktu Dan Tempat Kami Persilahkan Kepada Dua Juri Yang Terhormat Saya Akan Menyampaikan Waktu Yang Dihabiskan Oleh Pembicara Pada Pijak Utama Dan Sipulan Pada Pembicara Tim Pertama Tim Oposisi Menghabiskan Waktu 6 Menit Pembicara Dua Tim Oposisi Menghabiskan Waktu 2 Menit Pembicara Tiga Oposisi Menghabiskan 3 Menit Dan Pembicara Pertama Tim Aufirmatif Menghabiskan 2 Menit Pembicara Tua Tim afirmatif menghabiskan 4 menit serta pembicara ketika tim afirmatif menghabiskan waktu 2 menit dan waktu yang dihabiskan dalam pidato simpulan tim afirmatif adalah 1 menit serta waktu yang dihabiskan pada pidato simpulan tim oposisi adalah 2 menit terima kasih baik terima kasih kepada pencatat waktu selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Dewan Juri untuk menyampaikan pemenang dalam debat kali ini waktu dan tempat kami persilahkan baik sebelumnya terima kasih kepada moderator atas waktu yang telah diberikan dan terima kasih kepada catat waktu yang telah melakukan waktu yang di dalam debat kali ini disini saya akan menyampaikan dengan pemenang dalam hari ini yaitu terima kasih dengan jumlah nilai 235 setelah terima posisi jumlah nilai 230 selamat kepada tim afirmasi yang kemenangan pada hari ini terima kasih baik terima kasih debat kali ini sudah berakhir marilah kita tutup debat pada kali ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama Alhamdulillah dengan ini saya tutup debat pada kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati